Banyak pihak menyatakan bahwa politik Pak Prabowo adalah politik of fears, menebar ketakutan begitu. Di saat pemilu seharusnya kita merayakan dan juga berpesta, apa sebenarnya alasan dari Pak Prabowo untuk melakukan politik of fears, bila dikatakan oleh banyak pihak itulah yang dilakukan Pak Prabowo saat ini? Ya, pertama-tama kesimpulan itu keliru, kesimpulan itu salah. Secara substansi itu yang disampaikan, cuma di dalam penyampaiannya itu secara tegas dia menyatakan itu, sehingga ada persepsi demikian. Jadi keliru kalau ada kesimpulan bahwa itu adalah politik of fears. Kalau misalnya ada beberapa pengalaman politik mengatakan ini seperti Donald Trump, yang berkampanye penuh dengan emosi, menggunakan data yang tidak valid, tapi tidak ada solusinya di sana.